Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Senin 11 November 2024. Dalam kunjungannya, Ripka Haluk didampingi penjabat gubernur dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, meninjau sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan. Peninjauan dimulai dari pengerjaan perpanjangan landasan pacu Bandara Doa Turure yang baru, kemudian dilanjutkan ke kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kaladiri, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Di pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Ripka Haluk beserta rombongan meninjau progres pembangunan pagar kantor gubernur, pengerjaan jalan, dan sistem penyediaan air minum. Ripka Haluk beserta rombongan juga meninjau pembangunan rumah susun bagi ASN. Pada kesempatan itu, mantan penjabat gubernur Papua Tengah ini melakukan pengeboran perdana pada pembangunan rusun ASN yang berada di kawasan Kaladiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Dalam kunjungan perdana sebagai Wamendagri, Ripka Haluk memberi apresiasi bagi pemerintah Provinsi Papua Tengah yang dinilai berhasil menjalankan progres pembangunan dengan cepat. Ya, luar biasa. Tadi, saya pernah cepat. Cepat, berprogres dan berkomendasi. Ada yang menjadi kami menjau pembangunan pusat dan ada yang menjadi kami menjau pembangunan daerah. Seperti pembangunan kantor gubernur, lampor DPR, dan METU, itu juga bisa termasuk juga ada bantuan. Setelah melakukan kunjungan ke Nabire, Ripka Haluk akan melakukan kunjungan guna meninjau progres pembangunan di wilayah DOB lainnya, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Ketuju ke IKM, bukasinya persis sama dengan Papua Tengah.